Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agung Meo di segmen khusus One Piece Seperti biasa, saya akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia One Piece Kali ini saya akan membahas tentang revolusi yang ada di dunia One Piece namunnya Dan menghubungkannya dengan sejarah revolusi dunia yang mungkin menjadi inspirasi order dalam membuat karakter atau cerita tentang pasukan revolusioner Di dunia One Piece, ada pasukan revolusioner yang digawangi oleh Dragon Sang Revolusioner Dan jika di dunia kita, tentunya ada banyak tokoh atau pemimpin revolusi Salah satunya adalah pemimpin revolusi yang ada di Kuba, yaitu Fidel Castro Kenapa saya sampai berpikir seperti itu? Di dalam Viver Cut Data Book Vol. 3 yang keluar di bulan November, ada disebutkan di sana tentang Dragon Dikatakan bahwa Dragon mempunyai kapal yang bernama Viento Granma Dijelaskan pula bahwa Viento adalah angin jika dalam bahasa Kuba Dan Granma adalah kapal dari Fidel Castro yang digunakan untuk berlayar dan memulai revolusi di Kuba Di dalam Wikipedia, dikatakan bahwa Viento Granma digunakan oleh pasukan revolusi Kuba pada bulan November tahun 1956 Untuk berlayar dari Meksiko menuju Kuba dan memulai revolusi Kuba untuk menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista yang rezim Menarik jika kita melihat perlayaran Fidel Castro dari Meksiko Saya jadi ingin mengumpulkan tentang teori yang sebelumnya tentang kekuatan Dragon yang memiliki puasetan mythical zone jenis Thunderbird yang merupakan binatang mitologi suku Indian Saya pernah menginformasikan bahwa Baltico yang merupakan markas dari pasukan revolusioner mirip dengan wilayah Arizona yang ada di Amerika Serikat Kawasan tersebut merupakan habitat dari Thunderbird yang juga wilayah dari suku Indian Saya menyebutkan bahwa kawasan yang awalnya dihuni oleh suku Indian sekarang sebagian besar menjadi wilayah Amerika Serikat Ya, sebagian besar Dan wilayah Arizona kebetulan memang berbatasan langsung dengan Meksiko Kota Nobules yang ada di wilayah Sonora di Meksiko merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Arizona Amerika Serikat Kawasannya pun tidak jauh berbeda dengan Arizona yang mirip dengan Baltico Yang menurut saya menarik lagi adalah ada banyak permunculan teori tentang hancurnya markas Baltico Menurut saya pribadi lebih memilih jika drakon sengaja membiarkan markasnya dihancurkan oleh mereka Agar dunia tahunya pasukan revolusioner sudah dikalahkan dan sudah berakhir Dengan begitu mereka akan merencanakan pergerakan diam-diam yang membuat pemerintahan dunia tidak tahu Dan kemungkinan adalah penyerangan pasukan revolusioner ke pemerintahan dunia Bisa jadi pada saat referee yang saat ini sedang berlangsung Di One Piece chapter 908 Ternyata kita melihat adanya pergerakan pasukan revolusioner secara underground Dalam hal ini benar-benar underground ya Yaitu pasukan revolusioner yang dipimpin Sabu mencoba menembus Marijoa melalui bawah tanah Dengan kemampuan Morley memimpin pasukan revolusioner bagian barat Dan dikatakan oleh Kurohige lewat chapter 925 bahwa telah terjadi bentrokan antara para komandan pasukan revolusi Versus adminar angkatan laut Yaitu Fujitora dan Ryukyukyu Saat referee berlangsung untuk menyelamatkan Puma yang sekarang dijadikan budak oleh Tenryubito Bagaimana endingnya? Kita tunggu di chapter berikutnya ya Kembali lagi ke revolusi Dalam sejarah revolusi kubah Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Fidel Castro dan pasukannya melakukan pelayaran dari Meksiko ke Kuba Untuk melakukan revolusi terhadap pemerintah Batista Hal ini senada juga dengan teori yang saya sebutkan tadi Tentang rencana dragon yang mau melakukan pergerakan dengan meninggalkan Baltico Dan akan melakukan penyerangan ke pemerintah dunia Dalam perjalanan revolusinya Kapal grandma ternyata karam Dan pasukan Fidel Castro menelan kekalahan dan hanya menyisakan 12 orang saja Nah apakah ini tanda bahwa pergerakan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner dragon akan bernasib sama Dan hanya akan menyisakan komandan-komandan yang penting saja Bisa jadi Oda akan mengambil plot yang ada di sejarah revolusi kubah ini Tapi seperti biasa Oda adalah orang yang sangat susah dikebak buah pemikirannya Kita lihat saja kelanjutan dari manga yang paling populer di dunia ini Oke guys Sekian pembahasan tentang pasukan revolusioner yang mungkin berhubungan dengan sejarah revolusi kubah Ingat ya ini hanya teori beragak Jangan diambil pusing Jika ada yang ingin disampaikan jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya Semoga teori ini membuat imajinasi kita semakin kuat dan tajam ya Jangan lupa jika yang seneng dengan teori ini silahkan di like, share dan saya nantikan komentarnya ya Jangan lupa subscribe agar channel ini tidak terancam punah ya Salam Nakama Terima kasih telah menonton